halo halo bulu sekarang kita waktunya menyalakan ini pertama eksperimen di dunia temen-temen ya sekarang kita let's go halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya temen-temen ya hari ini saya mau bikin eksperimen ya jadi eksperimen saya ini kemungkinan dunia belum ada yang bikin ya di otomotif khususnya sepeda motor jadi hari ini saya akan bikin eksperimen pulih itu bagian depan akan saya balik ya temen-temen ya dibalik jadi posisi kipas sebelah kiri dia akan saya balik jadi sebelah kanan ya jadi dia ada gaya sentribugal apa enggak di sini teman-teman akan lihat ntar hasilnya itu bagaimana jadi dari pemasangan pulih standarnya atau buatan dari pabrik yang benarkan dia posisinya itu kipasnya ini dia ada di sebelah sini terus bagian rumah pulih dia itu ada sebelah sana itu dari standarnya pabrik ya temen-temen ya jadi disini akan saya eksperimen kalau misalnya saya balik kipasnya yang tadinya sebelah kiri terus berpindah sebelah kanan kebalik dia itu masih bisa jalan enggak motor terus dia itu masih ada gaya sentribugal enggak gitu loh temen-temen ya jadi pabrik membuat posisi standarnya kipas sebelah kiri pulih sebelah kanan tapi dia enggak menerangkan kalau dibalik itu hasilnya itu kayak apa jadi gini ya jadi normalnya itu kipas sebelah kiri itu kayak yang kita pakai normalnya kayak gitu temen-temen ya jadi kalau misalnya dibalik nah hasilnya itu begini lah jadikan kita tahu kalau misalnya ada kerusakan ya kerusakan itu yang waktu masih barunya itu kayak kayak gini nah terus dia dibalik begini itu dibalik ada kerusakannya itu bakal kelihatan jadi normalnya sama enggak normalnya jadi ini intinya gini jadi intinya normalnya kan kipas sebelah kiri pulih sebelah kanan itu normal jadi enggak normalnya pulih kipasnya itu sebelah kanan pulihnya sebelah kiri nah jadi kita balik nih eksperimen ya hasilnya bagaimana biar kita itu tambah ilmu pengetahuan ini kan belum ada yang yang ibaratnya belum ada yang membuatnya biar kita itu tahu tahu ilmu baru masalah hasilnya antara komen dibawah ya teman-teman sekarang kita coba let's go dan sekarang kita lihat cara perakitannya ya temen-temen ya jadi disini saya tidak menggunakan starter ya jadi saluran-saluran starter yang ada di CV disini akan saya cobot akan saya lepas satu persatu karena disini kalau pakai dia bisa mentok ke kipasnya ntar ya jadi emang disini tidak menggunakannya Hai terus disini saya menggunakan ring ring ini berfungsi untuk menyambung saluran dudukan kruk as yang ada di tengah sini biar di tengah sini biar dia itu nyalur ke sini ya biar nempel ke ringnya jadi ring ini ntar kan dia posisinya akan menekan rumah bintang ya jadi rumah bintang itu ntar akan tertekan sama ring ini terus ke kipas dudukan kipas jadi biar dia itu kuat nggak kendor jadi fungsi dari ring ini ini dia akan menyalurkan sambungan dari kruk as atau rumah kruk as yang akan menyambung ke ring bintang menekan rumah kipas biar dia itu nggak kendor jadi disini emang harus pembawa hutannya itu harus kenceng ya teman-teman ya dan untuk menjaga ring ini untuk memberi jarak antara kipas dan rumah kruk as yang bagian rumahnya saluran stater ini ya teman-teman ya biar dia itu kipasnya nggak nempel ke dudukan rumah stater fungsinya itu saya kasih ring itu biar ada jarak nggak bergesekan dengan kipas kipas nggak bergesekan dengan dudukan rumah komponen stater dan sekarang akan saya coba ya disini ya kita lihat ya teman-teman ya ini dia masih bisa berputar bebas ya tidak menyangkut ke atas ya atau nempel ke bodi dudukan rumah kruk asnya yang bagian luarnya ini loh teman-teman ya dia nggak bergesekan ya jadi disini aman ya dia emang saya kasih ring fungsinya untuk itu jadi fungsi dari perakitan ini adalah jika teman-teman bagian kipaskan arahnya muter ke kiri dia selek yang muter ke kanan dia bagus jadi kalau dibalik otomatis ring itu akan mengarah ke bagian kebalikannya teman-teman ya jadi dia bisa jadi bagus lagi dan bisa berputar dengar normal bisa dibaca ya teman-teman ya untuk teman-teman yang kurang paham bisa komen di kolom komentar ya biar lebih jelas dan sekarang saya akan melakukan perakitan di komponen-komponen CPT lainnya dan disini tetap akan menggunakan komponen-komponen normalnya teman-teman ya seperti cincin kruk as teman-teman nyebutnya apa terserah kalau saya nyebutnya cincin kruk as yang sambungan ini teman-teman ya dia tetap pakai cuma dia dibalik semua ya teman-teman ya lain daerah kan namanya lain-lain kalau saya nyebutnya cincin buat kruk as aja kan modelnya kayak seperti cincin teman-teman ya dan disini tinggal membaut ya teman-teman ya jadi fungsinya dia tetap bisa diengkol karena disini saya kasih dudukan buat saluran pinion atau saluran buat kick starter kick engkolan nih teman-teman ya jadi dia masih bisa diengkol walaupun nggak ada staternya tapi perakitan ini itu masih menggunakan engkolan masih bisa begitu loh teman-teman ya jadi sekarang tinggal membaut-embautnya ya jadi posisi pembautan disini itu harus kenceng nggak boleh kendor tapi ngencenginya juga harus pakai perasaan teman-teman ya ngencenginya yang penting udah mak kerk itu udah kenceng jangan dipaksain kalau dipaksain ntar selek kalau selek berapi lagi nih dudukan murbautnya ini ya sekarang kita tinggal mengencangkan dan ini hasilnya ya teman-teman ya kita lihat nah terus bisa ditutup apa nggak sih ini nah ntar teman-teman bisa ngelihat di video selanjutnya ya bisa diengkol nggak sih ya kita akan ngelihat ya ya siapa tau teman-teman masih kurang percaya ini masih bisa diengkol nggak sih ya ntar akan saya perlihatin dengan jelas dengan detail kalau dia itu masih bisa diengkol sekarang kita coba nah jadi dia engkolannya udah normal ya teman-teman ya halo polo sekarang kita bunyikan ya polo ya eksperimen pertama di dunia bagaimana hasilnya boleh dibalik apakah dia bisa bunyi atau bisa jalan let's go kita lihat sama ada di dunia apa kita lihat kalian lihat kalau di luar tementara kamu keempat ini itu memang selamat menikmati 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 selamat menikmati